Halo conference, di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diberikan satu set kartu bridge yang terdapat 52 kartu dan dari satu set tersebut dilakukan suatu pengambilan dua kartu secara acak yang mana untuk pengambilan pertama tidak ada dikembalikan untuk kartunya maka kita diminta menghitung peluang terambilnya kartu as secara berturut-turut yang mana kita ketahui bahwasannya untuk dalam satu set kartu bridge terdapat 4 buah kartu as yang mana dapat kita tentukan untuk himpunannya di mana adalah sebagai kartu as yaitu adalah A untuk anggotanya adalah dua kartu as merah dan dua kartu as hitam di mana ada as merahnya satu, lalu as yang merahnya yang kedua lalu ada as hitam yang pertama di mana kartu sel menjadi A3 lalu untuk as hitam yang kedua adalah kartu sel menjadi A4 seperti itu yang mana dalam pengambilan dua kartu secara bergantian dari satu set kartu bridge tersebut tidak ada pengaruh dari tiap-tiap kartunya walaupun dalam satu anggota himpunan maka di sini kita akan menggunakan peluang majemuk saling bebas yang mana untuk rumusnya sudah kakak sediakan di sebelah kiri bawah soal seperti itu dan kita akan mencari untuk peluang yang pertama yang mana kita mengetahui tadi untuk satu set kartu bridge tersebut ada 52 kartu maka dapat dituliskan adalah untuk NS atau titik sampelnya sebanyak 52 lalu untuk banyak kejadian yang pertama di mana adalah kartu as masih ada 4 di mana NA sama dengan 4 maka nanti untuk nilai peluangnya adalah menjadi yaitu peluang kejadian A maka menjadi 4 per 52 seperti itu lalu untuk peluang kejadian yang kedua kita ambilkan lagi kartu as di mana dapat dituliskan misalkan saja untuk anggota himpunannya adalah B yaitu yang awalnya kartu asnya adalah 4 buah maka sudah terambil 1 kita anggap saja untuk yang terambil adalah 1 kartu as berwarna merah maka untuk anggota himpunan Bnya hanya tinggal A2 lalu ada A3 seperti itu lalu ada A4 di mana hanya ada tinggal 3 kartu as sehingga dapat dituliskan bahwasannya untuk NBnya ada sebanyak 3 buah kartu dan juga untuk titik sampelnya karena tidak ada pengembalian maka untuk NSnya berubah yang awalnya ada 52 maka hanya tinggal 51 dan untuk peluang kejadian Bnya adalah menjadi sama dengan yaitu adalah 3 per 51 seperti itu dan dari peluang kejadian A dan peluang kejadian B kita akan coba tentukan peluang tak ambilnya kartu as secara berturut-turut yang mana untuk peluang tersebut akan dilambangkan dengan P A irisan B adalah menjadi sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B di mana adalah peluang kejadian A sebesar 4 per 52 lalu untuk peluang kejadian B adalah 3 per 51 seperti itu dan untuk jawabannya adalah tepat pada option D gitu ya baik itulah hasilnya sampai sini sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya selamat menikmati